Intro Diawali dari Stadion Singa Perbangsa Karawang, tuan rumah Persita Tangerang melawan Semen Padang. Persita yang berkostum ungu langsung memimpin 2-0 melalui gol cepat Zikri Akbar menit keempat serta gol Jalwandi pada menit ke-12. Pada menit ke-27, tim berjuluk pendekar Cisadane melakukan kesalahan saat Gilang Anggal menjatuhkan Esteban di kotak terlarang. Dan tendangan penalti Osa Saha memperkecil skor menjadi 2-1. Di babak kedua, tendangan bebas Yu Hyun Ko meluncur ke gawang Persita sekaligus menyamakan skor menjadi 2-1. Tiga menit sebelum laga usai, tendangan Osa Saha membawa Semen Padang berbalik umul 3-2. Bahkan di masa injury time, tendangan kaki Kirinur Iskandar memastikan tim Kabau Sirah atas pendekar Cisadane dengan skor 4-2. Semen Padang kini mengoleksi 29 poin di posisi dua kelas semen grup 1. Sementara di grup 2 dari Stadion Palaran Samarinda, tim tuan rumah putra Samarinda yang berkostum oranya berhadapan dengan persiram Raja Ampat dengan seragam biru hitamnya. Di sepanjang babak pertama, kedua tim sama-sama memiliki peluang, tapi kedudukan imbang tanpa gol tidak berubah hingga turun minum. Di awal babak kedua, Pusam akhirnya berhasil membuka keunggulan berkat gol Bayugatra Sanggiawan. Di menit ke-70, giliran Ilyas Pasoyevic yang sukses mencatatkan namanya di papan skor, sehingga memperlebar jarak menjadi 2-0 untuk tim tuan rumah. Unggul 2 gol, Pusam semakin gencar menyerang. Hasilnya menjelang waktu normal berakhir, tendangan keras Joko Sasongko dari luar kotak penalti melengkat kemenangan tim Pesut Mahakam menjadi 3-0. Dengan hasil ini, Pusam menanjak satu peringkat ke posisi tujuh kelas main sementara grup 2 dengan 17 poin. Sementara persiram masih ditanggak 6 dengan nilai 20. Terima kasih telah menonton!